Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para ema, para mama, para bunda Mami-mami, ibu agen HNI dimanapun anda berada Kita ketemu lagi di program Happy Monday Mama Di Senin Pagi yang luar biasa Insya Allah pasti yang lebih semangat Kita mau membahas apa itu closing So, para ma, para bunda, para mama Yang hari ini sedang bergelut dengan berbagai aktivitas dan rutinitas Menjadi seorang ibu-ibu yang luar biasa Berdaya dan memberdayakan banyak orang Pastinya kita tidak berhenti belajar ya Untuk menjadi sosok ibu juara dan istri yang juara Nah, teman-teman sekalian masih ingat materi tentang skill prospecting Tentang materi prospecting ya Bahwa prospecting itu sejatinya adalah terbagi menjadi niat yang benar Tujuan yang benar dan cara yang benar ya Kalau lupa coba tengok lagi Cari lagi video tentang skill prospecting di channel ini Fairly Only Fighter Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya Dan ya, jangan lupa juga Pastikan anda di rumah punya buku pegangan, buku referensi kita Buku TMB Buku TMB yang menjadi handbook kita dalam mengerjakan bisnis rumahan yang luar biasa super keren Nah, balik lagi tadi ya Kalau para emak, para mama, para bunda, ibu, agen HNI Ingat tentang materi tentang teknik prospecting Maka di edukasi di materi tersebut bahwa sebenarnya prospecting itu tujuannya adalah bukan closing Ya, masih ingat ya Tapi tujuan prospecting itu adalah sebenarnya untuk meningkatkan jam terbang kita Dan menambah rasa percaya diri Sedangkan closing itu apa, Boni? Apakah kita nggak berharap untuk closing? Tidak Pastinya dong Karena target kerja kita adalah recruitment Target closing pastinya dengan sendirinya menjadi bagian dari goals kita juga Ya, hanya saja yang penting untuk hari ini kita belajar apa sih itu tentang closing Closing itu jadi sebenarnya bukan sesuatu yang kita kejar dari prospecting Kenapa? Karena closing itu sebenarnya adalah hanya dampak atau efek ya Dampak atau efeknya saja dari prospecting yang kita lakukan berulang-ulang Ya, dari jam terbang kita yang makin tinggi itu melakukan prospecting yang berulang-ulang Kepercayaan diri kita yang kemudian terus meningkat Akhirnya berdampaklah kepada kita sering closing gitu ya Nah, sebenarnya ini saya juga nyontek dari buku TMB ya Ada di bab masih teknik prospecting ya tentang apa itu closing Ya, jadi closing itu sekali lagi ya Closing itu adalah dampak atau efek atau hasil dari prospecting yang berulang-ulang Sejatinya closing itu terbagi menjadi tiga Ya, menjadi tiga Apa aja tuh? Yang pertama adalah closing tahap satu Closing tahap satu adalah Calon prospect kita paham dengan apa yang kita sampaikan Ya, dia memahami kenapa sih saya datang kepada Anda Ya, kenapa sih saya menjelaskan tentang HRD kepada Anda Kenapa sih saya menjelaskan tentang produk ini kepada Anda gitu ya Itu ketika dia memahami gitu ya Apa yang kita sampaikan ya Ini sebenarnya udah termasuk closing Hanya saja baru tahap pertama ya Kita harus, pasti kita harus bersyukur ya Bahwa dia sudah paham apa yang kita katakan Bu, gimana kalau misalnya ada saya orang baru nih Baru gabung kemudian saya melakukan prospecting Saya nggak pinter-pinter banget Saya belum pinter banget ceritanya gitu ya Jadi orang itu nggak ngerti apa yang saya katakan Ya, bisa jadi seperti itu Ya, nggak apa-apa Namanya ingat tuh tadi tuh Tujuan dari prospecting adalah meningkatkan jam terbang Anda Karena nanti kalau misalnya Anda sudah melakukan prospecting itu berulang-ulang Dan terus-menerus jam terbangnya sudah tinggi Itu yang namanya bercerita ya The power of telling ya Kekuatan bercerita itu lama-lama mengalir sendiri kok gitu ya Mungkin awal-awal orang nggak paham apa sih yang kita omongin Ya, itu saya banget dulu tuh kayak gitu ya Orang tuh nggak kenal bu, ini tuh ngomong apa sih gitu ya Tapi ya karena terus dicoba, terus melakukan ya Lama-lama akhirnya Alhamdulillah ya Nah, jadi tahap pertama itu adalah Nah, itu tadi ya orang yang kita prospect itu memahami apa yang kita sampaikan Sampai sini sebenarnya Anda sudah closing Ya, Anda sudah closing sebenarnya dalam hal pemahaman Kemudian closing tahap kedua adalah Ketika calon prospect Anda setuju gitu ya Setuju dengan apa yang kita sampaikan Misalnya kita bicara, kita prospect ya Kita bilang bahwa hari ini orang itu lifestyle-nya itu lebih kepada back to nature gitu ya Oh iya betul, nah ya ketika dia menjawab oh iya betul Itu sebenarnya dia sudah closing tahap kedua ya Dia sudah closing tahap kedua yaitu setuju Maka tugas kita adalah ketika dia paham Dia tahap kedua, dia closing setuju Berikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya Iya, iya dan iya gitu ya Contoh Ibu mau nggak punya penghasilan tambahan gitu ya Pasti jawabannya iya Ya, Pak mau nggak punya bisnis yang nanti tetap bisa berkembang setelah pensiun misalnya Iya Bapak, ibu mau nggak sekeluarga sehat sesuai sunnah? Jawabannya iya gitu ya Setuju nggak Pak, kalau hari ini kita itu harus menguatkan imunitas keluarga ya Berikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya iya, iya, iya Kenapa? Karena secara tidak langsung dia akan closing dalam persetujuan gitu ya Karena secara tidak langsung dia akan closing yaitu setuju Nah, kalau sudah sampai di tahap dua banyak pertanyaan yang kita ajukan jawabannya adalah iya Maka selamat sebenarnya Anda sebenarnya sudah closing ada di tahap dua yaitu berupa persetujuan dari calon prospek Nah, kemudian naik di tahap berikutnya yaitu tahap ketiga closing dalam bentuk aksi Ya, closing dalam bentuk aksi Apa itu closing dalam bentuk aksi ketika dia mengeluarkan KTP, dia membayar biaya pendaftaran Terus kemudian ditambah lagi mungkin dia beli produk Misalnya inilah the perfect closingnya, closing yang sempurna ya Siapapun kita hari ini yang sedang berusaha ya, sedang berusaha untuk prospek Pasti closing di tahap ketiga ini menjadi impian kita ya Tapi tenang ya, Anda nggak usah buru-buru Kenapa? Karena closing tahap tiga ini sebenarnya tinggal polesan-polesan aja gitu ya Ketika dia sudah paham, dia sudah setuju Nah, ini sebenarnya tahap tiga ini akan ngikutin dengan sendirinya ya Katakan bahwa dengan memiliki kartu diskon ya Anda sudah bergabung dengan komunitas yang luar biasa ya Anda bisa punya peluang untuk menambah income Anda punya peluang untuk menjadi jalan kebaikan Mengenalkan produk-produk yang bermanfaat ini kepada orang di sekitar Anda gitu ya Nah, itulah kemudian dia closing dalam bentuk aksi Yaitu memberikan KTP, membayar uang pendaftaran, beli produk Atau bahkan mungkin jadi stokis misalnya ya Itu adalah berupa aksi Tapi gimana kalau misalnya saat itu dia belum closing tahap ketiga Ya, dia hanya closing tahap satu Paham? Ya, kemudian setuju Dia setuju dengan apa yang kita sampaikan Tapi dia belum mau beraksi Dia belum mau ngeluarin KTP Dia belum mau membayar uang pendaftaran It's okay, nggak usah khawatir Mama, bunda-bunda, mami-mami ya Nggak usah khawatir yang Anda harus lakukan adalah follow up Ya, follow up esok harinya, follow up lusanya Ya, follow up Insya Allah kalau sudah closing di dua tahap Untuk menuju closing di tahap ketiga Itu hanya butuh waktu sebentar Yang penting follow up Kekuatan follow up Sepuluh kali lebih penting daripada prospek itu sendiri Ya Jadi, mama-mama, ibu-ibu Mami-mami, bunda-bunda Mama-mama, agen HNI dimanapun Anda berada Ya, dengan memahami apa itu closing Kita tidak terbebani Ya, kita tidak terbebani dengan penolakan-penolakan Kenapa? Karena akhirnya kita bisa punya mindset Bahwa penolakan itu Bukan berarti saya ditolak mentah-mentah Bisa jadi dia closing tahap pertama Belum tahap kedua dan ketiga Bisa jadi dia baru closing tahap pertama dan tahap kedua Tapi belum tahap ketiga Ya, akan memberikan optimisme buat kita Ya, ketika kita tahu bahwa sesungguhnya Ternyata closing itu hanyalah merupakan dampak Atau efek dari prospekting yang dilakukan secara berulang-ulang Kalaupun Anda belum berhasil closing secara aksi Maka lakukan follow up Kalau sudah di follow up 7 kali Tapi belum closing juga secara aksi No problemo Masih banyak orang di luar sana yang pasti mau dengan apa yang Anda tawarkan Jangan menyerah Terus berusaha Dan semangat Bahagia dengan penolakan-penolakan yang ada Ya, dan belajar terus ya Utamanya di channel kita Channel Fear Leone Fighter Sebuah channel edumotivasi Edukasi Buat khususnya para agen HNI dimanapun Anda berada So, jadi ya Siap action Siap prospecting Dan siap untuk closing Saya Loni Arvia dari Cikalang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!